Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial IT dan informasi Namun seperti biasa Sebelum lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar rekan bapak dan ibu tidak ketinggalan updatean informasi terbaru dari kami Terima kasih Di kesempatan ini, kembali admin membagikan sebuah informasi Admin lansir dari media resmi nasional Vagansa.com, yaitu terkait Terakhir tahun depan, masa kerja dan usia honorer ini langsung diangkat jadi CPNS, Anda termasuk? Pemerintah memberikan kesempatan terakhir untuk honorer menjadi ASN Kesempatan terakhir dari pemerintah batas tahun depan atau tahun 2023 nanti Pasalnya, tahun 2023 mendatang seluruh tenaga honorer akan dihapus Hal ini sejalan dengan PP49 tahun 2018 Tentang manajemen pemerintah dengan pernanjian kerja PPPK Dalam peraturan tersebut dijelaskan pegawai non-pegawai negeri sipil PNS Di instansi pemerintahan melaksanakan tugas paling lama hingga 2023 mendatang Sehingga pemerintah memberikan kesempatan terakhir untuk honorer menjadi ASN Pada perekrutan CPNS 2023 Tentu dengan tetap mengikuti alur rekrutmen dan memenuhi persyaratan yang berlaku Aturan mengenai syarat agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS terdapat dalam PP48 tahun 2005 Aturan tersebut menjelaskan kriteria pegawai honorer untuk menjadi CPNS apabila memenuhi 4 syarat Dikutip Fagansa.com dari Ayo Jakarta dalam artikel berjudul Tenaga honorer dihapuskan tahun depan Penuhi syarat ini langsung diangkat CPNS 2023 Ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya 1. Tenaga honorer memiliki usia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus menerus 2. Tenaga honorer memiliki usia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus menerus 3. Tenaga honorer memiliki usia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus menerus 4. Tenaga honorer memiliki usia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus menerus Masih berdasarkan PP48 per 2005 Tahapan seleksi CPNS 2023 untuk tenaga honorer yang ingin diangkat CPNS ini adalah seleksi administrasi, disiplin, integritas dan tentunya mengikuti tahapan tes kesehatan dan kompetensi Selain itu juga, harus menjawab beberapa pertanyaan tentang pengetahuan tata pemerintahan yang disusul oleh tim koordinasi tingkat nasional Pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer dengan masa pengabdian terlama atau usia tertinggi dalam CPNS 2023 Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton